Terima kasih Sebuah foto ia terlihat sangat kaget saat tahu polisi menggeledah kediamannya Dari hasil penggeledahan itu disinyalir polisi pun mendapatkan barang bukti yaitu sekitar 30 butir pil dumoli Beredarnya foto-foto Tora dan Mika saat penangkapan membuat banyak netizen bertanya-tanya Perihal kabar yang menyebutkan pasangan ini ditangkap polisi atas kasus narkoba Apakah benar adanya? Alhasil Tagar, Tora Sugiro, dan Mika Amalia pun menjadi topik yang paling dibicarakan oleh para netizen Hingga akhirnya hashtag tersebut pun menjadi trending topik di Twitter Beberapa netizen mempertanyakan dan juga menyayangkan pasangan ini bisa terjerumus ke dalam lembah kelam narkotika Kebahagiaan pasangan ini memang sering terlihat di Instagram masing-masing Bahkan keduanya dikenal sebagai pasangan yang kompak dan juga pandai melujuk Warganet sangat menyayangkan Tora dan Mika sama-sama menggunakan barang haram tersebut Tidak berapa lama berita ini menyebar Akhirnya Tora dan Mika pun digiring ke Polres Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan lebih lanjut Memang kami membenarkan bahwa saat narkoba telah mengamankan dua orang Atas nama TS dan MA Kita amankan yang bersangkutan karena merupakan pengembangan dari kasus psikotropika yang sebelumnya kami tangani Dari kembangkan tersebut dilakukan penyelidikan Kita melakukan pengledahan di rumah yang bersangkutan yaitu di Komplek Balivu di Ciputat Saat ini kita sudah amankan yang bersangkutan dari saat narkoba Kami sedang melakukan pengujian barang bukti yang kami dapat Yaitu berupa obat kurang lebih ada 30 butir Dan juga kita sedang menguji juga urin yang bersangkutan Oleh sebab itu rakan-rakan sekalian bersabar Nanti kalau sudah ada kepastiannya baru kita akan relis kembang Pada waktu yang sama Nanda Persada yang adalah ketua ikatan manajer artis Indonesia Akhirnya buka suara mengenai apa yang terjadi pada Tora dan Mika Awalnya keberadaan Nanda di Polres kemarin adalah untuk mendiskusikan maraknya narkotika yang dekat dengan para pekerja seni Dan bukan untuk menjenguk Tora Namun ia menjelaskan bahwa Tora dan Mika memang sudah menjadi incaran polisi sejak lama Karena mengkonsumsi obat-obatan psikotropika Namun ternyata Tora dan Mika tidak mengetahui Bahwa obat yang dikonsumsinya itu termasuk dalam daftar obat-obatan terlarang Maka dari itu hingga mereka ditangkap dan diminta keterangan Keduanya masih kaget dengan kenyataan yang ada Yang saya tahu itu Ya obat psikotropika Insilnya D Ada sekitar 30 butir Dan itu digunakan Bukan untuk have fun Bukan untuk fly Tapi untuk isi rahat sebenarnya Jadi yang bersangkutan juga tidak tahu Tidak mengerti bahwa itu Sebenarnya dilarang atau salah Obat penang ini Kalau dengan resep dokter itu Sebenarnya fine-fine aja tidak masalah Cuman kalau tidak ada resep dokter Jadi masuk kategori penyalahgunaan Baik cuman mereka Tidak tahu, tidak mengerti Bahwa memang tidak bermaksud Dengan sengaja Jadi seperti Karena kurang informasi dan shock Kurang lebih sudah lumayan agak lama Bertempatan dengan tertangkapnya Tora hari Kamis kemarin Menurut jadwal yang sudah diagendakan Seharusnya ia tengah bersama rekannya Sesama artis Yaitu Vino Bastian dan Abimana Untuk keperluan promosi film baru mereka Alhasil promo filmnya tersebut Tetap berjalan Meski tanpa kehadiran Tora Hal ini pun diungkapkan oleh Anggi Umbara Yang merupakan sutradara Dari film tersebut Anggi mengaku tidak mengetahui Bahkan tidak percaya Bahwa Tora yang dikenal baik Bisa bersentuhan dengan barang haram tersebut Gue baru bangun tidur tadi siang Gue masih menggadang Gue belum dengar Pasti kabarnya seperti apa Jadi gak tahu Asli itu seperti apa dan gimana Jadi buat di komen Juga buat tanya Gue gak tahu apa sih sebenarnya sih Gue baru bangun Saat ke sini Kejakin syuting Gue belum pertanyaan-anya Yang lain Yang gitu Di lokasi syuting sih Kalau gue sih fokus ke itu aja Syuting aja sih Biasa-biasa aja sih Apa namanya Syutingnya biasa Profesional aja Susah tidur Gak tahu Sekarang sih Biasa aja sih Gak terlalu memperhatikan segitunya sih Tapi sih dia fine aja sih Dia pasti gak pernah ada gimana-gimana Gak tahu Gak yakin kok Dia yang diberitakan untuk benar Jadi gue masih mau mencari tahu sih Setelah gue sih Gak kayak gitu sih Tora sih asik-asik aja Makanya gue mungkin Gue mungkin mau Mau kesana Mau lihat dulu Seperti apa Mau ceritakan Sebenarnya kayak apa Jauh berbeda dengan Anggi Vino dan Abimana Yang turut hadir di media visit kemarin Memilih untuk menghindar Dan tidak mau berkomentar Mengenai kasus Yang mencerat Tora Sudiro Tertangkapnya Tora dan istri Mika Amalia Membuka kembali Cerita awal pasangan ini Hingga akhirnya menikah Pada tanggal 19 Desember 2009 Saat itu perjalanan cinta mereka Banyak mengalami rintangan Tora yang kali itu populer Lebih dulu di dunia hiburan Akhirnya bertemu dengan Mika Yang adalah artis pendatang baru Kedekatan mereka pun Menjadi buah bibir masyarakat Karena pada saat itu Keduanya masih sama-sama Berstatus menikah Dengan pasangan masing-masing Kabar pun berhembus panjang Hingga akhirnya Cinta mereka berakhir Di Pelaminan Dari pernikahan sebelumnya Baik Tora maupun Mika Sudah memiliki dua anak perempuan Kehidupan rumah tangan mereka Pun semakin sempurna Kalau Mika mengandung Buah cinta mereka Yang lahir pada 21 Maret 2012 Kini keluarga Tora dan Mika Pun disebut-sebut Sebagai keluarga yang harmonis Karena anak-anak mereka Dari pernikahan terdahulu Bisa berkumpul dan hidup rukun Bahkan Tora sendiri Diakui anak-anaknya Sebagai ayah yang tidak pernah marah Bahkan termasuk Yang dekat dengan anak-anaknya Meski anak-anak mereka Sudah besar Baik Tora maupun Mika Tidak pernah canggung Untuk memamerkan Kemesraan mereka Dengan tertangkapnya Tora dan Mika kemarin Banyak yang menanyakan Bagaimana dengan nasib Dari kelima anaknya Karena proses hukum Masih berjalan Mau tidak mau Mereka harus rela Meninggalkan anaknya Untuk menyelesaikan Proses hukum Yang sedang dijalani Terima kasih telah menonton